Intro Tidak berfungsinya jembatan penyeberlangan di Jalan Kapten Muslihat dan Jalan Keselan Kota Bogot, Jawa Barat Diakui pihak DLAJ Kota Bogot Hal itu terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah Kota Bogot Akibatnya kondisi ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kemacetan di sepanjang Jalan Kapten Muslihat dan Jalan Keselan Alih-alih tidak adanya upaya pengawasan dan tindakan tegas serta sosialisasi dari pihak terkait kepada para pengguna jalan dan kejalan kaki Sehingga menambah panjang carut-marutnya atau selalu lintas di lokasi tersebut Selain itu median jalan di sepanjang Jalan Kapten Muslihat hingga jembatan melah yang tidak dipagari juga menjadi salah satu penyebab kemacetan Sebab masyarakat dengan luasa menyeberang semuanya Menikapi hal itu pada tahun 2015, nanti DLAJ Kota Bogot merencanakan memasang pagar pada median Jalan Kapten Muslihat dan Jalan Petelan Dengan pengajuan anggaran sebesar 1 miliar rupiah Langkah yang pertama adalah keinginan kita juga ingin mengfungsikan kembali jembatan penyeberangan yang ada Nah kenapa selama ini tidak berfungsi dengan baik? Karena memang pengguna jalan khususnya penyeberang jalan masih dapat menyeberang di badan jalan Berbeda dengan kondisi jembatan penyeberangan yang ada di jalan panjang jalan beranang siang Bogot Timur Kesadaran masyarakat tumbuh dan berjalan jalan Karena sebagainya dengan adanya pagar median jalan sehingga masyarakat mungkin menjadi menggunakan jembatan penyeberangnya Kembali dan menyeberang di jalan Kita ada fasilitas juga dari pemerintah Sayang juga kalau fasilitas ini tidak kita gunakan Soalnya cukup bahaya juga kalau kita nyeberang itu sembarang Tapi ada fasilitas yang bisa diturunkan Kondisi seperti ini sebetulnya sangat mungkin dilakukan oleh Pemkot Bogot Untuk diterapkan di sepanjang jalan kafir mengelihatkan Veteland Sehingga jembatan yang dulu dibangun dengan menelan gaya miliaran rupiah itu Dapat dimanfaatkan sesuai bagaimana mestinya Dari Bogot Jawa Barat, Herman Filar TV melaporkan Terima kasih telah menonton